Belakangan penampilan terbaru sosok Freddy Pratama, gembong narkoba Puron yang pernah tinggal di Banjarmasin Terkuak. Adapun Freddy kini telah masuk ke daftar pencarian orang atau DPO. Terlihat saat ini penampilan Freddy berbeda dan diduga telah melakukan operasi plastik. Penampilan terbaru Freddy ini terlihat di situs Interpol dalam jajaran Red Notice. Berdasarkan pantauan Tribunews di situs Interpol pada Kamis 14 September 2023 terlihat perbedaan tampang Freddy Pratama dengan yang disampaikan bares krim sebelumnya. Dalam foto tersebut Freddy Pratama berambut gondrong hitam lurus seleher. Sedangkan berdasarkan foto dari bares krim Polri, Freddy Pratama berpotongan rambut cepat. Selain itu tidak terlihat juga jenggot maupun kumis di wajahnya. Adapun dalam foto terbaru Freddy Pratama tampak mengenakan kalung dan kaos berwarna biru. Kemudian Interpol juga menuliskan bahwa Freddy Pratama merupakan kelahiran Banjarmasin. 25 Juni 1985 atau berusia 38 tahun. Diketahui sebelumnya Direktur Tindak Bidana Narkoba, Bares Krim Polri, Brigjen Mukti Juharsa mengatakan bahwa Freddy diduga telah melakukan operasi plastik untuk mengelabui polisi. Mukti mengatakan Freddy adalah tersangka bares krim yang masuk daftar pencarian orang atau DPO sejak tahun 2014. Meski belum ditangkap, mukti menekankan polisi telah menyita semua aset Freddy di Indonesia. Polisi berupaya untuk memiskinkan bandar kelas kakap tersebut. Sebagai informasi, Freddy Pratama juga merupakan gembong narkoba kelas kakap yang jadi buronan internasional. Setiap bulannya, sindikat Freddy Pratama bisa memasok narkoba hingga 500 kg ke Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!